Pemirsa dalam rangka kesiap siagaan antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19, jajaran Polri di seluruh Indonesia serentak melaksanakan penyemprotan disinfektan pada selasa pagi. Di Jatiyoso, Karanganyar, kegiatan penyemprotan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan relawan termasuk SAR MTA. Sejak pagi hari, seluruh unsur yang terlibat dalam penyemprotan melaksanakan apel di halaman kantor Polsek Jatiyoso. Peserta apel terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Senkom, Disagabwana LDII, Banser, SAR Jatiyoso, serta SAR MTA. Seusai apel yang dipimpin Kapolsek Jatiyoso dilanjutkan kegiatan penyemprotan oleh para peserta yang dibagi menjadi tiga tim. Sasaran penyemprotan meliputi jalan umum, masjid besar Kejamatan Jatiyoso, perkantoran, fasilitas umum baik bank, sekolah dan pasar, serta kawasan permukiman penduduk. Kegiatan ini digelar dalam rangka ikhtiar upaya penjagaan dan pengendalian penyebaran COVID-19 yang digelar Polri secara serentak dari tingkat Mabes hingga Polsek Jajaran. Ibtu Subarkah Eskom, Kapolsek Jatiyoso mengatakan, Kegiatan penyemprotan merupakan langkah ikhtiar bahwa menghilangkan kemudaratan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Tolak ukur keberhasilan daripada pencegahan maupun memutus mata rantai penyebaran virus corona ini adalah yang pertama kesadaran dari seluruh warga masyarakat untuk mengikuti himbawan pemerintah. Karena ini adalah bagian dari ikhtiar di mana secara agama sudah disebutkan Artinya bahwa menghilangkan kemudaratan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Sehingga artinya kita dalam hal ini mengedepankan mudarat-mudarat yang ini muncul sehingga kita harus antisipasi sebagai bentuk ikhtiar agar masyarakat kita terselamatkan. Ketua Relawan Jatiyoso Kurniawan E.D. Widodo berharap melalui kegiatan ini masyarakat Jatiyoso terbebas dari virus corona dan kondisi tetap aman. Harapannya agar semua warga masyarakat Jatiyoso terbebas dari virus corona dan aman terbendal. Kontributor Karanganyir Jawa Tengah Umar Fahruddin melaporkan.